Intro Halo bro, ketemu lagi bareng gue Alva di channel gue Jakarta Coffee Machine Nah, kalau kita bikin konten sebelumnya itu udah lebih kepada unboxing Ngeliat apa aja sih isinya dalam boxnya gitu kan Nah, ini kita sudah membuka semua stiker-stikernya nih Biar lebih puas dilihatnya ya kan Jadi memang kalau secara tampilan memang Oscar Mood ini Dia sudah lebih banyak part stainlessnya ya kalau gue liat ya Jadi di bagian atas ini stainless, tutup tray-nya pun ini berat ya Tuh, ini kayaknya besi nih gitu kan Ini dia masih sama seperti yang lama, stainless, stainless, stainless Nah, memang yang paling keren dan yang paling sangat mencolok mata itu adalah part display-nya ini ya Jadi memang kalau Oscar lama kan hanya ada dua tombol gitu kan Double single, kemudian ada indikator lampunya Untuk kalau misalnya water tank-nya habis sama lagi heating Nah, kalau misalnya ini, si Oscar Mood ini Dia itu, tombolnya ada empat Dengan ada satu display Apa namanya, panel display Untuk mengontrol si mesin ini Jadi kalau gue mention satu-satu Jadi yang kiri atas ini adalah tombol untuk steam Nih, kita coba ya Wow, itu dia tuh Bentar gue lap dulu ya, basah nih Jadi memang sekarang tuh kayaknya orang udah mulai high-tech ya Jadi dulu tuh pake tuas, sekarang tuh udah serba tombol nih Jadi memang untuk Oscar ini, dia steam-nya tuh tombol Menggunakan tombol Oke, nah masih di part steam Jadi memang steam-nya itu sudah cool touch ya Ini udah cool touch, tau kan Nggak panas, ini gue pegang Sudah cool touch Kemudian dia udah ada handgrip juga nih Buat mempermudah kita untuk megang si steam-nya ini Kemudian tombol berikutnya ini ada single dan double Pastinya, dan ini bisa diatur ya Bisa di-setting ya Gue belum tes apakah ini sifatnya volumetric atau by timer Cuma akan gue review nanti di next channel-nya lagi Di next, sorry, maksud gue di next content-nya lagi gitu kan Gue akan tes bikin espresso Gue akan tes bikin latte, nge-steam susu Dan gue akan bikin sekalian tes untuk si volumetric-nya Ini nih, dua tombol ini gitu Kemudian ini ada tombol buat continuous atau misalnya manual Jadi di sini bisa di-setting dan di sini bisa sifatnya manual gitu Kemudian untuk drip tray-nya sama nih Ukurannya sih kurang lebih ya Cuma memang di sini dia itu sudah Wow, ini berat ya Tuh, ini berat nih Bagus banget nih kualitas bahannya Terus juga dia bulat-bulat gini ya Apa namanya nih Ventilasinya nih Kalau dulu kan lebih kayak Ini ya, sekat-sekat gitu ya Besi-besi palang-palang gitu Gitu Kemudian itu ada tahun pembuatannya itu Ini 17 Februari 2022 Jadi sekitar 3 bulan lalu gitu ya Setelah si produksinya Gitu Ini juga bisa di-register Register untuk produknya Kemudian dia memang masih minusnya Belum ada hot water Si Oscar ini Gitu Nah di sini juga ada logo Oscar mood ya Di bagian kanan sini nih Ini keren banget Kemudian untuk water tanknya sih sama Dia kalau nggak salah sekitar 2,3 liter ya Water tanknya itu cukup besar Nah kerennya gue kalau baca sekilas ya Di buku panduannya ini ya Dia itu sepertinya tuh bisa Sedot langsung dari airnya itu Nggak dari water tank Tapi langsung sedot dari Apa, keran Gitu Nah ini Cuma dengan catatan Si pressure kerannya itu tuh Harus 2 sampai dengan 4 bar nih Beat in between Jadi untuk memastikan bahwa Sedot, apa namanya Delivery airnya tuh Memang sesuai dengan standar mesin ini Karena kan memang mesin ini Sebenernya masih vibran ya Kalau didengar nanti Suara, apa namanya Suara Puamnya tuh dia masih bergetar Vibran nih Gue kasih denger ya Tuh Agak basic ya Kalau vibran ya Karakternya Gitu Jadi memang Uh panas Jadi memang dia masih vibran Cuma dia Hebatnya sudah Bisa Ambil airnya itu dari keran Tapi bukan dari galon ya Gitu Karena memang mungkin kan Ini vibran ya Jadi butuh Supply air yang lebih Kencang gitu Yes Itu dia Tadi Power on offnya masih sebelah kanan Belakang Sama seperti Oscar yang lama Untuk Apa Tampilannya seperti ini Warnanya ini sekitar coklat Kalau gak salah ada warna merah juga ya Kalau gak salah Kemudian juga tulisan belakangnya ini Tulisan no fashion monilinya warna putih Ya kalau dulu kan dia gak ada warnanya ya Cuma polos aja gitu Gitu Terus apa lagi ya Kalau untuk Boilernya Gue rasa sih mirip-mirip Oscar yang lama ya Dia heat exchanger juga Kemudian Apa lagi ya Body udah Stainless udah Depree udah Ini juga cover atasnya juga beda nih Cover atasnya udah beda Dia juga bahan stainlessnya juga bagus ya Tebel gitu Ada bulet-bulet juga nih Itunya Apa Untuk saluran pembuangan panasnya nih Gitu Oh ini buat ini Buat naruh cup Cup warmer juga nih fungsinya nantinya Gitu Kemudian Mungkin kita lanjut lagi ya Langsung ke ini ya Ke bagian part Apa aja sih yang bisa lo kontrol Di dalam Di apa Di indikator LCD Atau apa Digital ini Digital displaynya Jadi memang disini tuh ada Berapa Derajat Untuk Brew coffee nya Nah Ini jatuhnya Sebenernya PID ya Jadi kalian bisa tau Berapa derajat sih Apa namanya Coffee yang kalian brew itu Gitu kan Misalnya apakah 92 93 gitu Kemudian juga disini ada steam Bar pressure nya nih 1,2 bar Sekarang Itu memang mungkin gini ya Yang ngebedain mesin ini Sama mesin komersil Walaupun sudah PID Atau sudah ada Ini nih ya Control bar nya Mungkin dia tidak bisa untuk Cepat Mencapai Brew ideal Gitu kan Misalnya let's say Kalau mesin komersil Yang harganya udah 2 grup puluhan juta PID Mungkin itu Butuh kayak Cepat ya Untuk nge-heating nya ya Balik ke suhu Buat dia nge-brew Cuma kalau Oscar Gue rasa ini Mungkin butuh waktu Yang sedikit lebih lama Gitu loh Untuk bisa mencapai Ideal Suhunya Gitu Itu untuk display nya Nah disini juga Dia ada timernya nih Brofi Jadi kalau kalian nge-brew nih Aduh gue tokat panas nih Gue pake ini aja deh Kalau misalnya nge-brew Ini dia Ada gambar juga nih Yang single tuh Nah dia ada timernya nih Tuh Ini udah kayak black eagle ya Gitu aja ya Jadi kalian bisa Apa namanya Bisa memantau Jadi udah gak usah tuh Pake yang namanya Stopwatch Atau pake apa namanya tuh Itulah stopwatch lah ya Gitu kan Di handphone ordi gitu Biasanya kan dulu kan kita Anak-anak baris terdulu Pake ada stopwatch gitu ya Buat Nge-brew nya gitu kan Berapa detiknya Nah ini udah aman nih Udah ada timernya Nah Kemudian juga Disini bisa disetting ya Apa namanya Beberapa Feature disini Ini caranya simple Tinggal ditekan aja yang lama Sekitar 5 detik 1 2 2 3 4 5 Yes Jadi memang tekan tombol Single ditekan tombol Berbarengan Nah disini ada PR dosing nih Kita lanjut dulu Kemudian ada Dastagi Nah ini sebenernya Bahasanya masih Bahasa Italia Jadi Enaknya kita ganti dulu nih Lingue nih Lingue nih Language mungkin maksudnya Nah ini bahasanya masih Italiano So kita ganti dengan bahasa Indonesia gak ada Jadi ini bahasa Inggris aja Bahasanya Eh balik lagi deh sorry Tadi Oke Back Ini Italiano Ganti English Ini kita save Nah oke ini udah bahasa Inggris ya Gitu Udah bahasa Inggris Kemudian disini ada language Udah kita ganti Info ini Lebih Oh ini lebih ke versionnya ya Dia 1.1 Gitu Kemudian Back lagi Eh Eh Back Eh Oke balik Alarms Ini alarms ini gue belum tau nih Apakah mungkin Apa ya Lebih ke indikator kali mungkin ya Ini gak ada keterangan apa-apa sih disini Oke Nextnya Doser Pressure Ini kayaknya Oh I see Ini lebih kayak buat ini nih Buat ini ya Gue bilang tadi ya Buat setting si Dosenya ya Jadi kayak Lo aimnya tuh Di berapa gram Espresolo gitu Kayaknya sih lebih ke Volumetricnya ya Cuma gue gak tau apakah ini Based on timer Atau memang based on volume Nanti kita akan explore di next Konten Ini gue skip dulu aja Oke Dia langsung balik ke menu awal Ini gue menu lagi Oke Sep Oke Kita lanjut aja ya Untuk yang Volumetricnya kita akan tes nanti Gue mau lanjut dulu ke Setting Nah Oke Nah di setting ini kalian bisa menemukan Banyak hal Disini adalah date and time Jadi bisa di Bisa di put juga disini Disetting Itu tanggal berapa sekarang Tahun Bulan Kemudian jam berapa juga bisa disetting Disitu Kemudian kita back Eh ini buat Ditunya ya Kita back Oke Kemudian disitu ada Daily programming Ini apa ya Oh Jadi kalian tuh bisa nge-setting Kapan mesin ini nyala dan mati Misal Contohnya Kalian misalnya Mau Minum kopi tuh Setiap jam 7 pagi Kan mesin kan butuh waktu Buat Manasin ya Heating ya Let's say butuh juga kan sekitar 15 menitan nih Mesin ini Jadi misalnya kalian atur Ini 6.45 Mesin ini udah nyala otomatis Nah ini keren nih Bisa diatur gitu kan Jadi untuk Mati dan offnya pun bisa diatur Misalnya let's say kalian Ngopi tuh sehari misalnya 2 kali Jam Apa namanya Jam 7 sama jam 10 misalnya Dan itu juga bisa diatur nih Waktu kapan nyalain Dan kapan matinya Gitu Ini gue back dulu aja Belum butuh Stand by Stand by ini 30 menit Hmm Ini gue belum tau pasti ya Maksudnya 30 menit itu adalah Untuk Apa namanya Apakah dia Apa namanya Posisi yang Nggak 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 Idol gue bilangnya ya Jadi nggak mati Nggak nyala gitu kan Mungkin bisa diatur selama 30 menit gitu Cuma nanti gue Gue akan bikin Gue akan tes dulu Menggunakan mesin ini Mungkin sekitar 1-2 hari Untuk memastikan Semua feature-feature Gue sudah Sudah Explore gitu kan Baru nanti gue akan Bisa lebih enak Buat nge-review mesin ini Dan menjelaskan in detail Function Tiap feature-feature nya Gitu Gue rasa itu aja sih Paling untuk yang bisa Gue review dari Feature-feature Yang ada di Di panelnya Si Oscar Mode ini Gitu kan Nanti gue akan review lagi Bikin kontennya Spesifik After gue tes Mungkin 1 minggu kali ya Bikin espresso Kemudian setting yang On-off Otomatisnya Kemudian di scalingnya Apalagi tadi tuh ya Apalagi tadi tuh ya Ya kurang lebih Pokoknya semua Yang ada di sini Gue akan coba Tes gitu kan Jadi biar teman-teman Nantinya kalau Sudah masuk Indonesia Sudah dijual Di Indonesia Udah tau nih Gimana cara Meng-operate mesin ini Gitu Itu aja Paling dari gue Terima kasih Udah yang nonton Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di komen Di channel youtube kita Semoga kita makin semangat Nge-reviewnya Dan jangan lupa Nanti Satu minggu lagi Kita akan bikin konten Tentang Experience Menggunakan Oscar Mood Ini Oke So Thank you semuanya Jangan lupa Kopi hari ini Bye Bye